Intro Halo apa kabar, semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya Ferris Channel kali ini akan menceritakan sebuah film thriller yang berjudul Lake Alice Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang akan merayakan Natal di vila mereka di sebuah hutan Namun ternyata semua tidak sesuai dengan rencana mereka Bagaimana cerita selengkapnya? Kita mulai saja dengan alur ceritanya ya guys Film ini diawali dengan seorang wanita muda yang sedang pergi ke suatu tempat Wanita itu bernama Julia Saat itu Julia sedang menerima telpon dari pacarnya Tetapi saat ia akan membuka pintu mobilnya Eh tiba-tiba saja kunci mobilnya tidak sengaja jatuh ke bawah mobil guys Julia berusaha untuk menggapai kunci itu Tetapi tiba-tiba saja tubuh Julia ini ada yang menariknya Julia pun berteriak diheningnya malam itu Lalu film ini pun dimulai Beberapa hari setelah itu terlihat sebuah mobil yang sedang melaju di jalan raya Dan mobil itu memasuki sebuah jalan yang bernama Lake Alice Di dalam mobil itu ada sebuah keluarga di mana si ayah yang bernama Greg Si ibu bernama Natalie dan putri mereka yang bernama Sarah Sarah ini juga mengajak pacarnya yang bernama Ryan Mereka berencana untuk merayakan Natal di vila mereka yang berada di tengah hutan Dulu keluarga ini adalah warga di kota kecil tersebut Tetapi setelah Sarah lulus SMA Ayah memutuskan pindah ke California karena urusan pekerjaan Akhirnya sampailah mereka di vila itu Dan setelah mereka memasukkan barang-barang ke dalam vila Tak lama ibu mengatakan akan pergi ke kota bersama ayah Lalu di tengah perjalanan mobil ayah dihentikan oleh seorang sheriff yang bernama Hank Ternyata ayah sudah mengenal lama dengan sheriff Hank ini Hank mengatakan kalau setiap mobil yang lewat diperiksa Karena beberapa hari yang lalu ada seorang warga yang hilang Setelah berbincang sebentar Akhirnya ayah melanjutkan lagi perjalanan menuju ke kota Sementara itu di vila Sarah dan Ryan menemukan motor salju milik ayah di garasi Lalu mereka pun mencoba untuk berkeliling menggunakan motor salju itu Sebelumnya Ryan memasang sebuah kamera untuk merekam saat mereka berkeliling di sana Sementara itu ayah dan ibu telah sampai di kota dan mampir ke sebuah kafe Ibu disapa oleh kasir kafe itu yang bernama Jane Mereka sudah kenal lama sejak keluarga mereka tinggal di sana Tentu saja mereka sangat senang bisa bertemu kembali Lalu mereka pun bertukar cerita tentang keluarga masing-masing Mereka teringat kalau mereka ini membesarkan anak-anak mereka bersama-sama dari kecil sampai remaja Jane mempunyai anak laki-laki yang bernama Tyler Dimana Tyler dan Sarah ini sudah berteman sejak kecil Sampai remaja pun mereka susah dipisahkan Akhirnya mereka harus berpisah karena ayah harus pindah karena pekerjaan Tak lama ibu juga disapa seorang pria bernama Carl Carl yang selama ini mengurus vila milik mereka Sementara itu Sarah dan Ryan pun beristirahat sebentar setelah berkeliling Lalu tiba-tiba Ryan memberikan surprise dengan melamar Sarah dan memasakkan cincin di jari Sarah Sarah pun sangat bahagia dan berkesan dengan liburannya kali ini Lalu mereka pun kembali ke vila dan Sarah heran melihat ada jejak sepatu di belakang vila mereka Padahal mereka baru saja sampai di vila itu Tetapi Ryan mengatakan mungkin saja tadi ayah sempat berkeliling vila sebelum pergi ke kota Setelah ayah dan ibu pulang Sarah menceritakan kalau Ryan telah melamarnya Tentu saja ayah dan ibu ikut gembira dan memberikan selamat kepada mereka Sore harinya rumah mereka kedatangan tamu yang ternyata Jane dan Tyler Tentu saja Sarah gembira ketemu dengan temannya sedari kecil itu Lalu Sarah mengenalkan Ryan kepada Tyler dan ibunya Sarah mengatakan kalau mereka akan segera menikah Dan memperlihatkan cincin tulangannya kepada Jane Lalu Tyler mengalihkan penjaraan Dan mengatakan kalau ia mengundang Sarah dan Ryan untuk datang ke sebuah cafe Karena Tyler akan nyanyi di sana Lalu Jane memberikan kadu natal kepada ibu dan mereka pun berpamitan pulang Lalu ibu membuka kadu natal itu yang ternyata isinya foto Sarah dan Tyler bersama ibu mereka Ryan yang melihat foto itu pun bertanya-tanya Dan saat di kamar Ryan menanyakan pada Sarah bagaimana hubungan Sarah dengan Tyler dulu Karena Sarah memang tidak pernah menceritakan hal itu kepada Ryan Sarah mengatakan kalau dulu mereka memang pernah berpacaran Tetapi karena lama berpisah dan jauh ditambah dengan kesibukan Sarah Jadi hubungan mereka yaudah begitu saja Sarah mengatakan kalau itu hanya cinta monyet saat remaja Lagian sekarang ia sudah memiliki Ryan dan hanya mencintai Ryan seorang Ryan pun sangat lega dengan jawaban Sarah itu Pada malam harinya Ayah mengajak Ryan untuk menemani dia membeli minuman di sebuah minimarket Sesampai di minimarket itu Ayah disapa oleh seorang petugas yang bernama David Ayah kurang suka dengan David ini karena Perlakunya kurang sopan dengan mengambil sebuah botol minuman dari tangan ayah Lalu Ayah pun pergi meninggalkan David dengan muka kesel Setelah ayah dan Ryan sampai di rumah Mereka pun menonton berita di TV Yang menyiarkan berita tentang hilangnya seorang wanita yang bernama Julia Ia menghilang seminggu yang lalu Julia ini adalah wanita yang muncul di awal film tadi Dikatakan kalau Julia terakhir kali berada di sebuah cafe Polisi sudah mencari dan menyisir sekitar cafe itu tetapi tidak menemukan Julia Tak lama kemudian ayah meminta Ryan untuk mengambil kayu bakar di garasi Dan ternyata kamera Ryan masih terpasang di botol salju itu Setelah Ryan masuk ke dalam rumah tiba-tiba muncullah seseorang dari semak-semak Lalu masuk ke garasi dan mengambil kamera itu Di dalam kamar Sarah memberikan kado natal untuk Ryan Kado itu berupa sebuah jam tangan Ryan pun langsung memakainya dan tanpa mereka sadari ada yang merekam kegiatan mereka dari luar Esok malam harinya saat mereka sedang bertukar kado natal Lagi-lagi sosok misterius itu diam-diam merekam kegiatan mereka Sosok misterius itu setiap malam datang ke rumah mereka Dan setelah selesai acara tukar kado Ryan dan Sarah pun pergi ke cafe di tempat Tyler menyanyi Di sana Ryan menggoda Sarah dengan mengungkit masa lalu Sarah dengan Tyler Sarah menegaskan kalau ia tidak tertarik lagi dengan Tyler Karena ia sekarang adalah milik Ryan seorang Ryan sengaja membuat Tyler panas dengan pemesraan dengan Sarah di depannya Tyler berusaha bersikap tenang dan tetap ramah dengan mereka Setengah malam ayah terbangun karena ada yang mengetuk pintu rumah Lalu ayah mengajak ke depan tetapi tidak ada siapapun di sana Tapi tak lama ada yang mengetuk lagi pintu belakang Ayah yang kesal pun langsung mengambil senapannya Ibu segera menelpon 911 tetapi ternyata sambungan telepon rumah mereka sudah diputus Ayah memutuskan untuk keluar rumah dan meminta semuanya tetap menunggu di dalam rumah Saat ayah di luar ternyata tidak ada seorang pun di sana Tetapi baru saja ayah mau berjalan masuk ke dalam rumah lagi Tiba-tiba saja ada sebuah kapak yang menacap di punggung ayah Dan ayah pun langsung ambruk seketika Dan muncullah seseorang bertopeng mendekati ayah dan langsung menikam ayah bertubi-tubi Ibu dan Sarah yang menangis histeris langsung lari bersama Ryan bersembunyi di dapur Tapi tak lama tiba-tiba saja lampu di rumah itu padam Ryan segera mengambil senter dan berniat mengajak mereka untuk keluar dari rumah Karena cepat atau lambat orang bertopeng itu pasti akan masuk dan menyerang mereka Dan benar saja baru saja mereka mau keluar Tiba-tiba saja orang bertopeng itu sudah berhasil masuk dalam rumah Tetapi untunglah Ryan dapat menghalau dan mereka berhasil lari keluar dari rumah Saat mereka di luar Ryan tidak melihat mayat ayah Dan kayaknya mayat ayah ini sudah dipindahkan oleh orang bertopeng tadi Ryan lalu menyusul Sarah yang sudah duluan kabur berlari ke arah hutan Untunglah Ryan dapat menemui Sarah yang sedang bersembunyi di sana Lalu Ryan mengajak Sarah untuk kembali ke rumah untuk mengambil kunci mobil Dan segera pergi dari sana Dan lagi-lagi orang misri tadi sudah merekam Sarah dan Ryan yang sedang berjalan ke rumah mereka Tak lama Sarah dan Ryan melihat ada mobil yang datang mengambil rumah mereka Dan ternyata itu adalah Carl Carl membawa senapan karena ia mendengar ada keributan di rumah itu Lalu Carl pun masuk dalam rumah Tetapi baru saja ia masuk dalam rumah itu Carl diserang dan ditikam oleh pria bertopeng tadi Sehingga Carl pun tewas ketika Dan ternyata orang bertopeng tadi bukan hanya satu guys Mereka ternyata ada dua orang Yang satu membunuh Carl Dan sedangkan yang satu lagi merekam kejadian itu Orang bertopeng itu membawa Carl masuk ke dalam mobilnya Lalu pergi dengan menggunakan mobil itu Karena dirasa aman Sarah dan Ryan pun mencoba masuk ke dalam rumah Melalui pintu samping Mereka berusaha untuk menemukan kunci mobil di dalam rumah Tetapi saat mereka sedang mencari kunci mobil Mereka mendengar ada suara dari kamar mandi Dan ternyata itu adalah ibu yang sedang bersembunyi di sana Akhirnya tak lama mereka pun menemukan kunci mobil Dan segera keluar dari rumah Tapi tiba-tiba saja orang bertopeng itu pun masuk ke dalam rumah dan menyerang mereka Ryan mencoba melawan orang itu Tetapi Ryan kalah dan jatuh tersungkur Orang bertopeng itu segera mengejar Sarah yang lari ke arah hutan Akhirnya Sarah pun berhasil ditangkap Lalu ditarik orang bertopeng itu Dan tak lama kemudian Ryan pun tiba di sana Dan Ryan tidak menemukan Sarah Tetapi hanya menemukan senter yang di bawah Sarah tadi Tak lama kemudian Ryan melihat ada mobil yang melaju kencang Lalu menabrak pohon Ternyata pengendaraan mobil itu adalah ibu Yang mencoba kabur untuk mencari pertolongan Ryan melihat kondisi ibu yang terluka parah dan tidak menggerak lagi Ryan mengira ibu sudah tewas Lalu meninggalkannya dan segera mencari Sarah Sementara itu Sarah yang berhasil ditangkap Diikat orang bertopeng itu di garasi rumah Karena Sarah ini terus berteriak Orang bertopeng itu pun memukulnya Sehingga Sarah pun pingsan Lalu orang bertopeng itu meninggalkan Sarah di sana Ryan yang tadi mendengar teriakan Sarah dari arah garasi Segera menyusul ke sana Dan Ryan pun menemukan Sarah dalam kondisi pingsan Lalu Ryan mengangkat Sarah Dan mencoba menyadarkannya Setelah Sarah siuman Ryan menceritakan kalau ibu telah meninggal dunia Tentunya Sarah sangat terpukul mendengar berita itu Lalu mereka mencoba berjalan menuju ke hutan Dan tak lama mereka bertemu dengan Tyler Ryan mencurigai kalau Tyler ini sosok bertopeng itu tadi Tapi Tyler mengatakan kalau ia mendengar suara tembakan dari rumah Sarah Karena itulah ia datang ke sana Kemudian Sarah menceritakan semua kejadian tadi kepada Tyler Tetapi saat Sarah sedang bercerita Tiba-tiba saja Tyler ditikam oleh orang bertopeng itu Ryan pun segera menyuruh Sarah lari Dan Ryan mencoba untuk melawan orang bertopeng itu Sarah terus berlari Lalu ia mengutuskan berhenti untuk menunggu Ryan Tapi setelah menunggu cukup lama Ternyata yang datang bukan Ryan Melainkan orang bertopeng tadi Ternyata orang bertopeng itu dia melihat keberadaan Sarah yang sedang bersembunyi di sana Kesempatan itu digunakan Sarah Untuk menyerangnya dengan memukulnya dari belakang dengan senter Saat orang bertopeng itu tersungkur Sarah pun memukulnya dengan membabi buta Setelah orang bertopeng itu tidak bergerak lagi Sarah merasa aneh melihat tangan Orang yang nyasarang tadi terikat dengan tali Dan Sarah juga mengenali jam tangan yang dipakai orang itu Lalu Sarah pun membuka topeng itu Dan ternyata orang itu adalah Ryan guys Ternyata tangan Ryan ini sengaja diikat dan mulutnya disumpal kain Sehingga ia tidak dapat berbicara Jadi Ryan tidak bisa bateria minta tolong Saat Sarah memukulnya dengan membabi buta Tak lama kemudian serif Hank datang ke rumah itu Dan Hank curiga melihat pintu rumah terbuka dan ada mobil yang menabrak pohon Tetapi kehadirannya diketahui orang bertopeng dan Serif Hank pun dipukul dengan senapan sehingga pingsan Saat Hank siuman ia terikat di pohon dan Orang bertopeng itu menyirami dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup Sementara itu Sarah yang mencoba mencari jalan keluar dari hutan Menemukan mayat ayahnya Di saat Sarah menangis di depan mayat ayahnya Tiba-tiba saja orang bertopeng itu menangkap dan menyeretnya Pagi harinya Sarah pun siuman dan mendapati dirinya terikat di kursi Sarah melihat ada dua orang bertopeng yang sedang di depannya Lalu orang bertopeng itu membuka topengnya Dan ternyata mereka adalah Jane dan Tyler guys Sarah kaget ternyata Tyler masih hidup yang jelas-jelas tadi Sarah melihat Tyler ditikam dan tewas di hutan Tyler mengatakan kalau itu adalah trik saja supaya Sarah tidak curiga kepadanya Sarah menanyakan mengapa mereka tega melakukan ini kepada keluarganya Tyler mengatakan kalau Sarah telah tega meninggalkan dan melupakannya begitu saja Selain itu Sarah datang dengan membawa berita yang menyakinkan hati Tyler Padahal mereka sudah menjalin hubungan cukup lama Dan ibunya Tyler sudah berharap banyak kalau anaknya akan menikah dengan Sarah Tetapi Jane malah mendapati Sarah telah menyakiti dan menghancurkan hati anaknya Setelah menjelaskan semuanya Tyler pun melamar Sarah dengan paksa Tyler melepas cincin dari Ryan di jari Sarah dan menggantinya dengan cincin darinya Sarah mengatakan kalau ia tidak mau menikah dengan Tyler Dan mengatakan kalau Tyler ini sudah gila Jane yang mendengar itu langsung menampar Sarah Lalu Tyler pun meminta ibunya untuk menunggu di luar karena ia ingin berbicara berdua dengan Sarah Setelah ibunya keluar Tyler bercerita banyak kepada Sarah setelah kepergiannya ke California Ia sempat depresi setelah kepergian Sarah Hingga kemudian datanglah seorang wanita berdama Julia ke kehidupannya Tapi setelah menjalin hubungan itu Tyler tidak menemukan sosok Sarah di Julia Hingga akhirnya Tyler pun membunuh Julia Wanita yang dikabarkan hilang seminggu yang lalu Di luar Jane menaruh pistol di atas mobil Dan bermaksud untuk memindahkan mahat Sheriff Hank yang hangus terbakar ke tempat yang aman Tak lama terdengar suara tembakan dari luar rumah Tyler pun segera keluar dan ia menemukan ibunya yang sudah tewas tertembak Tyler pun segera masuk ke rumah lalu melepaskan Sarah Lalu Sarah dibawa ke mobil Sheriff Namun sayangnya kunci mobilnya tidak ada di sana Lalu Tyler mencari mayat Sheriff Hank Namun baru saja ia keluar dari mobil Tiba-tiba saja ada tembakan yang mengenai lehernya Dan Tyler pun tewas seketika Dan ternyata yang menebak Tyler tadi adalah ibu guys Sarah langsung lari membeluk ibunya Sarah menangis terharu karena melihat ibu ternyata masih hidup Tapi tanpa mereka sadari ternyata Dari kejauhan masih ada sosok bertopeng lagi Dan ternyata itu adalah David Pria yang berada di bini market Saat ayah membeli minuman Dan film pun tamat Nah sekian dulu alur cerita kali ini ya guys Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya Oh iya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys Supaya saya semakin semangat untuk membuat video berikutnya Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton Saya pamit untuk diri Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax